Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Salam Jumpa Pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Berita Kasuari News, edisi Jumat 28 Juli 2017 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya, pemerintah rencana membangun kantor DPR Papua Barat di Arfai, senilai 70 miliar rupiah Dan mantan Kapolda titip dua pesan kepada Kapolda Papua Barat baru Kami juga akan menghadirkan informasi utama hari ini Frida Wanei meminta maaf kepada Puskesmas Amban atas postingannya di Facebook Bersama saya Nadya Stefani Petipawai, inilah Kasuari News selengkapnya Pemirsa pemilik akun media sosial Frida Wanei meminta maaf kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Dan Puskesmas Amban atas kesalahannya Obat yang diambil di Puskesmas Amban Dan Kepala Puskesmas Amban akhirnya mencabut laporan yang dilayangkan sebelumnya Dalam pertemuan tersebut, Frida Wanei menyampaikan permohonan maaf atas apa yang telah diperbuatnya Frida menjelaskan awalnya tidak melihat secara jeli tanggal ke dolar set dari obat sirup yang diperoleh dari Puskesmas Amban Sehingga langsung mengunggah kekesalannya ke akun media sosial Namun setelah melihat secara detail, ternyata tahun yang dilihat rupanya tahun pembuatan 2015 dan tahun kedaluarsa sebenarnya 2019 Frida merasa bersalah dan meminta maaf serta menghapus postingannya Hati yang paling dalam, hati yang paling dalam Saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya kepada Dinas Kesehatan pada umumnya Dan Puskesmas Amban pada khususnya Ibu Regi Pariri dan semua staff yang bertugas di Puskesmas Amban Atas penyataan saya pada postingan Facebook saya tertanggal 25 Juli tahun 2017 Jadi di sini tertulis 2015 itu ternyata tahun pembuatan obat tahun 2015 Dan di belakang ini adalah tahun 2019 yang tertutup dengan kertas yang cara minum obat itu Wah ini semua Jadi saya waktu itu cuma lihat tahun pembuatan 2015 Kemudian saya foto dan saya posting jam 9.30 Sementara itu Kepala Puskesmas Amban Regi Pariri mengungkapkan pihaknya telah menyelesaikan permasalahan penjemaran nama baik yang dilakukan di media sosial oleh pemilik akun bernama Frida Wanei Meski pihaknya telah menerima permohonan maaf dari Frida Namun Regina meminta masalah ini Tidak hanya diselesaikan secara lisan Namun Frida Wanei harus memposting permohonan maafnya Karena telah merusak citra Puskesmas Amban Hari ini kami sudah menyelesaikan semuanya Kami sudah menyelesaikan masalah pinduhan tersebut Dan kami dari pihak Puskesmas Amban Menerima permohonan maaf dari Sudari Frida Wanei Tentang kesalahan yang dibuatnya Dan Untutan dari kami adalah Bagaimana Melakukan klarifikasi Sekaligus permohonan maaf Yang juga Bukan hanya secara lisan Kepada kami Puskesmas Amban Tetapi itu juga harus dimuat di dalam Media Sosial Kepala bidang pelayanan kesehatan Di Inkes Kabupaten Manukwari Suharso berharap persoalan tersebut Menjadi pembelajaran bagi pasien Karena telah merusak citra Dan berdampak pada kepercayaan masyarakat Terhadap pelayanan kesehatan Yang diberikan Puskesmas Amban Agar tidak terulang kembali Suharso meminta pasien Handaknya melakukan klarifikasi langsung Kepada Puskesmas terkait Untuk memastikan kebenarannya Sebelum memposting sesuatu yang tidak benar Ke cecaring sosial Seperti diberitakan sebelumnya Selasa 25 Juli lalu Pemilik akun Facebook Atas nama Frida Wanei Menjadi viral setelah memposting Pemberian obat ke Dolharsa Namun setelah dilakukan pengecekan Oleh pihak Puskesmas Rupanya tuduhan tersebut tidaklah benar Kini permasalahan tersebut Telah diselesaikan secara kekeluargaan Karena Frida Wanei telah meminta maaf Secara langsung Dan berjanji akan meminta maaf Kepada publik di akun cecaring sosial miliknya Martinus Mayor mengembarkan